PENINGGALAN Tahun 1971, waktu itu kami penggayung dan menemukan melihat gambar-gambar purba atau batu cadas itu di daerah Sumalilin dan Kembayo. Percadas ini adalah khas sekali peninggalan dari prasejarah, dimana mulai dari 10.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. PENINGGALAN 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 PANJANG akan dimulai dengan satu langkah kecil, dan petualangan saya pun dimulai. PENINGGALAN 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 Inilah desa harapan jaya, dengan penduduk kurang lebih 150 kepala keluarga dan mata pencarian mereka dan nelayan. Misol adalah sebuah kepulauan yang dianugerahi panorama yang menawan. Karena keindahannya itu, pulau ini telah menjadi primadona tujuan wisata. PENINGGALAN 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 Dan dari desa inilah, saya akan mulai mencari tahu tentang situs gambar cadas yang berada di Misol Selatan. PENINGGALAN Setiap destinasi selalu memiliki keunikan sendiri Seperti di kampung ini Sudah bukan hal aneh jika setiap pengunjung akan disambut ramah masyarakat setempat Saya ingin melihat keindahan kawasan Misol Selatan Dan saya juga ingin mempelajari tentang gambar cadas Pak Gambar cadas yang ada telapak tangan, terus ada ikan Iya betul sekali Jadi itu kami juga gambaran-gambaran itu dari luhur kami sudah sampai saat ini Kalau tarian ini artinya apa ya Pak? Jadi tarian ini namanya tarian gabah-gabah Gabah-gabah ini dengan bahasa daerah disini Dibilang kabah, kalau kabah itu gabah-gabah Tari gabah-gabah bukanlah tarian perang Seperti tarian dari suku lain di Papua Tarian ini berasal dari daerah Tidore Bagi masyarakat disini, tari gabah-gabah hanya dimainkan pada acara-acara tertentu Seperti pernikahan Perjalanan panjang ribuan mil terbayar dengan apa yang saya dapat hari ini Sambutan hangat dari masyarakat kampung Senyum manis khas anak-anak Papua Dan tentunya melihat langsung keindahan Pulau Misol Inilah kemewahan yang tidak bisa didapat Hanya dengan berdiam diri di rumah Alam yang menantang untuk dijelajahi ini Juga menantang nalar dan logika saya Menyusun sebuah fakta sejarah ribuan tahun lalu Beruntung perjalanan saya kali ini ditemani oleh seorang arkeolog Dr. Cecep Eka Permana Yang sudah mengamati gambar cadas di berbagai wilayah di Indonesia Hari ini saya akan bertemu dengan Pak Cecep Beliau adalah seorang arkeolog Yang akan membantu saya untuk mendapatkan informasi Tentang gambar cadas yang berada di kawasan Misol ini Selamat pagi Pak Cecep Hei Mark, apa kabar? Baik Pak Kemarin saya sudah sampai disini Dan saya sempat berkeliling melihat pemandangan Misol yang sangat luar biasa Memang itulah Misol Tapi perkenalkan dulu ini Pak Nur Alam Saya Marsya Bapak ala BPCB Ternate Nanti Pak Nur Alam yang akan mengantarkan kita untuk melihat Bagaimana jagar budaya berupa gambar cadas yang ada di wilayah Misol ini Oke kalau gitu Mari Ayo Gambar cadas tersebar hampir di seluruh kepulauan Misol Namun yang paling banyak ditemukan hanya di beberapa lokasi Seperti Strat Panapana dan Sunmalelen Ini Marsya yang saya maksud Ada gambar telapak tangan yang ada di dinding ini Ada yang warnanya kuning Ada yang warnanya merah seperti itu Nah di samping ini juga ada gambar-gambar lain yang ada disini Wah akhirnya saya bisa menyaksikan langsung nih gambar cadas Selama ini saya hanya melihat di internet dan baca-baca buku Ini diperkirakan umurnya lebih dari 10.000 tahun ya Pak ya? Lebih dari 10.000 tahun Wow Nah disini selain gambar telapak tangan Juga ada gambar-gambar lain seperti ada gambar manusia Ada gambar seperti matahari Dan juga ada gambar-gambar lain yang ada disini Ini sayangnya sudah tertutup dengan pelakukan dari tebing-tebing Tapi di tempat lain nanti kita bisa lihat banyak sekali gambar yang seperti ini Dan masih ada beberapa yang masih menikmati ya? Masih-masih ada yang hutuh dan kita bisa lihat dengan jelas gambar-gambar yang ada disini Disini banyak sekali terdapat di wilayah Misol ini lebih dari 3.000 gambar disini Lebih dari 3.000 gambar? Lebih dari 3.000 gambar Tersebar di wilayah Misol Banyak karakter gambar cadas yang saya lihat disini Selain berbentuk tangan Ada pula gambar manusia dan gambar berbagai jenis ikan Nah, objek ini biasanya menandakan sesuatu yang mereka lihat atau peroleh Atau sesuatu yang biasa mereka harapkan Ketakjuban saya akan alam yang diselimuti kisah sejarah ini Memunculkan beragam pertanyaan Apa yang sebenarnya terjadi ribuan tahun lalu disini? Ya, ini destinasi berikutnya yang disebut dengan Sun Malelen Nah, yang menarik disini kita lihat itu ada tangan yang terputus Nah, ini khas di wilayah Papua ini ada gambar tangan seperti ini yang terputus Ini biasanya melambangkan gambar ketika orang sedang berduka Perasaan cinta, kesetiaan, dan persaudaraan yang mendalam Sangat tampak pada manusia prasejarah ini Mereka rela dipotong jari sebagai tanda duka Tradisi potong jari ini pun hingga sekarang masih dilakukan oleh beberapa suku pedalaman di Papua Jaman dulu kan belum ada pewarna ya Pak ya? Iya, betul Belum ada crayon, spidol kayak jaman sekarang gitu kan Nah, mereka tuh biasanya buatnya tuh dari apa ya? Sebenarnya bahan utama dari membuat gambar secara sini adalah batuan yang disebut dengan oker Oker itu biasanya banyak terdapat di sekitar gua-gua gini Nah, oker itu dari batuan lalu dihaluskan, diserbuk, lalu dicampurkan dengan air dan material cairan lain-lain Apakah itu dari lemak hewani atau nabati Nah, dari situ dicampurkan lagi baru digambarkan Oker adalah tanah lunak yang terdiri dari campuran oksida besi, tanah liat kapur, atau bahan yang berbentuk pasir Pada zaman dahulu, manusia prasejarah sudah memanfaatkan oker sebagai pewarna alami untuk lukisan ini Tadi kan Bapak sempat bilang ada yang posisi tangannya seperti ini, ada yang miring Nah, itu dilakukan dengan satu orang atau dua orang, karena kan kalau miringnya ke kiri, tangan kiri dan miringnya ke kiri kan agak susah kan ya Untuk teknik semprot atau puas itu sendiri Kalau kita lihat dari faktor kemudahan ya, yaitu misalnya gambar tangannya seperti ini Kalau teknik membuatnya dengan semprot, sembur gitu, artinya kalau kita lihat gambar yang seperti ini, itu lebih mudah orang menggambar Nah, dia satu orang bisa menggambar tangannya dengan semprot gitu ya Tetapi kalau dia begini misalnya, posisinya begini, kalau kita menjemputkan susah Nah, artinya mungkin itu dilakukan oleh dua orang Karena gambar yang seperti ini, orang yang bisa menyemprotnya dari sini nih, bukan menyemprot dari sini Jadi itu kita bisa menganalogikan Ditemukannya posisi tangan ke berbagai arah, mengindikasikan bahwa untuk membuat lukisan tangan seperti ini, diperlukan lebih dari satu orang Hal ini disimpulkan dari beberapa gambar yang tidak masuk akal jika dilakukan sendiri Lalu yang menarik juga di sini itu kita lihat banyak menggambarkan binatang yang sampai sekarang kita kenal Misalnya ada di celah itu seperti ada sirip, itu kita kenal sirip hiu misalnya Nah, itu bisa kita mengidentifikasi bahwa gambar-gambar ikan itu dikenal sejak ribuan tahun lalu sampai sekarang Fungsi dari gambar cerdas itu sebagai rekaman Rekaman gambar yang merupakan ensukopedi Ensukopedi masa lalu itu Jadi kita orang dulu yang sudah puluhan ribu tahun lalu meninggalkan sejak Itulah, inilah pelajaran atau informasi yang kami bisa berikan kepada generasi-generasi mendatangnya Gambar cerdas tidak hanya ditemukan di dinding tebing bagian luar Tapi juga ditemukan di dalam cerukan-cerukan goa yang minim cahaya matahari Kondisi seperti ini menandakan sebuah kesakralan Berbeda dengan tempat sebelumnya Aura di sini memang terasa sedikit mistis Masyarakat percaya bahwa nenek moyang mereka masih menghuni goa ini Sehingga harus menghormati tempat-tempat sakral seperti ini Kalau kita lihat seperti sekarang ini Di balik-balik ciruk ini ada seperti kita lihat di situ Kalau kita lihat dari depan lalu keluar lagi Di atasnya bahkan kita lihat memanfaatkan objek gambar tangan Ada gambar binatang, ada gambar ikan, ada seperti gambar burung yang ada di sini Dan itu digambarkan semua Dan bukan itu saja Celah-celah yang sampai ke atas itu sebenarnya ada juga gambarnya Ruang-ruang seperti ini adalah sesuatu yang mereka manfaatkan Nah bukan untuk dihuni tetapi untuk ritual sebenarnya Sehingga gambar yang ada di tempat gelap itu Itu adalah biasanya yang menggambarkan tingkat kesakralan yang lebih tinggi dibanding yang di luar Pada zaman itu seni lukis batu cadas bukanlah suatu kemewahan seni lukis seperti zaman sekarang Seni lukis batu cadas hanyalah gambaran kehidupan sehari-hari manusia prasejarah ketika itu Bisa juga sebagai bentuk ucapan terima kasih mereka atas alam yang bekerja di atas segala teka-tekinya Kita dapat informasi bahwa naiknya permukaan itu di bulan Purnama Nah ketika bulan Purnama itu naik mungkin upacara membuat telapak tangan itu dilakukan pada bulan-bulan Purnama itu Sehingga jarak itu bisa dicapai Karena alam ini kan ombak terus tergerus tergerus ini kan sekarang kan sedang surut nih sampai sini Nanti begitu naik tergerus tergerus sampai permukaan ini nih permukaan Nah ini kelihatannya sudah masuk di dalam tadi jadi tidak ada laut yang lepas sehingga untuk mereka berbukim atau tinggal sementara itu lebih mudah Karena kan tidak ada angin disini jadi orang bisa tinggal sini dengan baik karena ombak tidak terlalu besar seperti berbeda tadi kalau kita lihat di luar tadi Jadi kan ombaknya terlalu besar Di sini gambarnya tidak begitu banyak seperti di tempat sebelumnya ya Pak ya Ya memang di beberapa situs itu ada yang banyak sekali atau memang sedikit sekali bahkan juga tidak ada Nah kebetulan yang di sini ini memang tidak terlalu banyak Tapi kalau kita lihat gambarnya juga tidak terlalu jelas sekarang ini Nah ini bisa disebabkan oleh dua hal ada yang rusak oleh karena alam ada juga rusak oleh karena manusia Nah yang contoh yang ini ini ada contoh kerusakan karena alam Karena kita lihat ini batuan ini selalu basah dan ketika kering dia akan muncul kerak-kerak dari batu itu sehingga itu nanti akan menghilangkan gambar-gambar yang ada Nah demikian juga nanti kita lihat di tempat yang lain lagi nanti ada yang kerusakan disebabkan oleh manusia Gambar cadas adalah peninggalan budaya pada masa lalu terutama pada masa prasejarah Biasanya gambar cadas ini berupa dalam bentuk manusia, hewan, gambar telampak tangan maupun bentuk-bentuk lain seperti peralatan dan lain-lain Gambar cadas ini menggambarkan kehidupan manusia masa lalu Baik itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, religi maupun bagian-bagian lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu sendiri Nah dilihat dari beberapa gambar disini saya melihat ada perbedaan teknik menggambarnya Teknik semprot dari mulut dan juga dilukis seperti menggunakan kuas Kedua cara ini disebut dengan istilah negative hand stencil dan positive hand stencil Bentuk gambar yang ada disini selain dia beragam sekali gambarnya gambar ikan dominan ada gambar tangan ada gambar binatang Nah yang menarik disini adalah kita lihat ada dua teknik membuat gambar telapak tangan Seperti yang kita bicarakan sebelumnya Satu teknik menggambar tangan itu dengan disemprot tetapi yang disebut dengan biasanya negative hand stencil Tapi ada juga cara membuat gambar tangan dengan memberikan warna di telapak tangan lalu ditempelkan di dinding Seperti cap gitu ya Pak ya Seperti cap itu disebut dengan positive hand stencil Jadi kalau negatif disemprot kalau yang positif itu ditempelkan gitu Di samping itu juga ada warna yang berbeda ada yang warna merah ada juga warna hitam kan Nah warna hitam itu kemungkinan bahannya juga sama Ya dari ochre kalau yang coklat atau merah itu ochre yang lebih banyak unsur Mangannya MN dalam kode kimianya tetapi yang hitam itu ochre campuran besi Dalam rumus kimianya FE lebih besar sehingga warnanya jadi hitam Gambar hitam itu menggunakan mata masa kemudian Tapi sebenarnya di atas warna hitam ada lagi gambar Sehingga kita lihat ada tiga periode paling tidak digambarkan Nah sekarang kita lihat ada yang menarik tuh ada warnanya putih tuh sekarang Ya ini kan ada gambar warna putih Nah ini sebenarnya baru Ini termasuk pandal Pandalis ini yang terjadi sehingga dia rupanya membuat tiruan Menyerupai ya Mau eksis juga supaya gambar mereka diabadikan disini Tapi ini jangan digeru Ini adalah gambar yang baru dan justru itu merusak sebenarnya Gimana Pak Nolem ini kelihatannya ada kegiatan vandalisme yang ada disini Bisa dijelaskan Pak gimana cara upanya melestarikannya Atau sehingga tidak ada tindakan yang seperti ini lagi Ada beberapa cara yang kita coba Selain sosialisasi Kita juga melakukan seperti pengutaran film Melakukan kegiatan-kegiatan pameran Melakukan kegiatan tema budaya Itu juga menyisipkan tentang bagaimana mengenali nilai budaya dari gambar jadah sini Itu yang kita apayakan Supaya masyarakat sadar betul Bahwa ini peninggalannya Nenek megang kita Ini adalah yang harus kita melestarikan Ini Pak kayak saya traveler nih Yang sering jalan-jalan Lihat-lihat situs-situs bersejarah Ada gak sih Pak kayak tipsnya gitu Kalau kita ngeliat kadang kan suka gatel ya Pengen megang gitu Itu ngaruh gak sih untuk Jadi ngerusak gitu gambarnya Dianjurkan jangan disentuh Jangan disentuh Karena kita punya tangan ini kan Itu ada yang suruh-suruh keingat apa Semua dia mempengaruhi Mempengaruhi gambar Mempengaruhi kapur ini Jadi untuk menikmatinya kita hanya melihat Mengambil gambar ya Jangan gak usah menyentuh-nyentuh Apalagi nulis-nulis nyoret-nyoret Nyoba-nyoba bikin kayak gambar Wah saya senang banget Akhirnya bisa sampai di Misol Selatan ini Melalui perjalanan yang cukup panjang Dan melelahkan Karena berjam-jam ya Pak ya Dari Jakarta menuju Sorong menuju Misol Selatan Saya senang sekali disini Saya mendapatkan banyak banget ilmu Dari Pak Cecep dan Pak Nur Alam Sebagai kepala BPCB Ternate Jadi kita mau kemana lagi Pak sekarang? Nah sekarang Saya gantiin Pak Cecep aja Biar saya nantar kemana-mana Ada tempat-tempat yang bagus Oke, ayo kita berangkat Pelestarian itu sendiri Sebenarnya harus kita pahami dulu Yang dimaksud pelestarian itu Ada tiga komponen di dalamnya Yakni satu melindungi, memelihara, memanfaatkan Pelanan Balai Pelestarian Tiagar Budaya Maluku Utara Kita harus mendatah bagaimana kondisinya sekarang Dari pengrusakan Dari kerusakan yang disebabkan oleh keadaan alam, kondisi lingkungan Dan mungkin juga tangan-tangan jahil orang-orang yang tidak bertanggung jawab Masyarakat juga diharapkan untuk ikut serta dalam pemeliharaan Kenapa peranan masyarakat itu begitu besar? Karena yang dekat dengan lokasi tersebut dengan gambar cadas di Misol ini adalah masyarakat Saya sebagai tokoh masyarakat maupun pionir para wisata yang ada di Misol Perlu saya sampaikan dan mengajak Menghimbau kepada masyarakat luas Agar menjaga tempat-tempat tersebut termasuk gambar cadas itu Dan mudah-mudahan bisa jadi kunjungan orang banyak Dan bisa mendapatkan penambahan masyarakat Sehingga ekonomi masyarakat itu semakin bertambah Dari segi para wisatanya gitu Inilah Misol Di balik keindahan alamnya Misol menyimpan mahakarya seni warisan dunia yang harus kita jaga Dan mulut Dan mulut Sampai jumpa di video selanjutnya ah Para secantik tanah Papua memang menggoda. Keelokan setiap lekuknya menjadi incaran para penikmat wisata. Hamparan permadani biru berhias tebing cadas terbentang luas sejauh mata memandang. Misol Selatan Misol Selatan merupakan salah satu distrik di Kabupaten Raja Ampat. Pulau yang telah menjelma menjadi salah satu primadona wisata. Gugusan pulau kecil inilah yang menjadi ciri khas Kepulauan Misol. Sebuah kemewahan alam yang menggoda siapapun untuk datang. Alam bawah lautnya pun tak kalah jelita. Menjadi rumah bagi ribuan jenis ikan dan puspa warna terumbu karang. Di pulau ini pula menjadi tempat ditemukannya bukti prasejarah puluhan ribu tahun silam. Inilah pengalaman yang belum tentu saya temukan di wilayah lain. Destinasi yang lengkap, tidak hanya sekedar berwisata, namun juga pengalaman menelusuri jejak-jejak prasejarah. Perjalanan panjang saya dari Jakarta menuju Misol tidaklah sia-sia. Rasa keingin tahuan saya terhadap gambar cadas akhirnya terpecahkan. Mari kita semua jaga, lindungi, dan lestarikan cagar budaya di seluruh Indonesia agar kelak anak cucu kita bisa menikmatinya bersama-sama. Inilah Misol, surga tersembunyi di timur Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!